selamat siang, selamat sore, selamat apaan aja lah kalau ada yang mau tau hari ini kita sengaja membahas yang aneh-aneh ini sedang lagi ramai-ramainya berkampanye jadi daripada mengerjain anak-anak kecil seperti POB yang tidak mau denger bagus kita menghajar para politisi politisi-politisi Indonesia mari kita mulai satu per satu ini dia yang bakal jadi mau jadi calon presiden katanya kita lihat satu per satu di mana elektabilitas capra saat ini Prabowo Subianto 36,65% kemudian Ganjar Pranowo di posisi 30% melihat baga... melihat baga... kita ulang dari pertama ini si AWW yang gak mengerti kepak apa ini sudah ini... kita mulai siapa ini saja persepsi dan penerimaan pemilih terhadap peran Cawa Pres berikut kami informasikan hasil survei terbaru lembaga survei Ipsos di mana elektabilitas capra saat ini Prabowo Subianto 36,65% kemudian Ganjar Pranowo di posisi 34,46% dan Anies Baswedan 25,60% satu per satu satu per satu kita bahas dulu satu per satu dari tiga orang yang pertama Bapak ini namanya Prabowo Subianto yang kedua Bapak satu ini Ganjar Pranowo yang ketiga Anies Baswedan nih saya mau ngasih apa yang saya lihat, saya perhatikan selama 50 tahun umur saya saya sebagai orang Indonesia yang pertama tuh Prabowo Subianto aduh pak pak masih penasaran juga ya kepingin jadi presiden udahlah pak capek pak tapi ya kalau udah mimpi sih ya memang iya begitu ya ini akan menjadi sebuah pertarungan ketat antara nomor satu dan nomor dua ke nomor tiga hehehe udah itu badun gak ngerti apa-apaan tapi dia sengaja mau menjadi calon presiden dengan melalui menjual ayat-ayat atau menjual agama menurut saya menurut saya orang ini banyak ngomong isinya kosong kalau Ganjar dia teman catur yang sangat pintar kalau menurut saya apa yang dia lakukan bagaimana caranya dia berpromosi bagaimana caranya dia ya dia banyak meniru Obama dia gaya-gaya bermainnya seperti Obama dan kalau Bapak Prabowo seorang bertarung dia maunya dia kadang-kadang susah menyimpan aslinya terlalu terlalu apa namanya terlalu terlalu memanas keinginan menjadi seorang presiden kalau menurut saya yang namanya politik politik apapun itu nama partainya pun itu kalau memang begitu ya begitulah kita sama-sama mengerti kok sama-sama tahu politik-politik siapapun itu pemimpinnya di negara manapun itu kita berada siapapun pemimpinnya selalu kita hadapi sama-sama juga nah jadi saya tidak percaya dengan politik mari kita bertemu lagi ada pun indeks perseksi publik ini terbagi menjadi Prabowo Subianto dengan Erick Thohir itu 100% kemudian Prabowo Subianto Sandiaga Uno 94% dan juga Prabowo Subianto Ritwan Kamil 86% selanjutnya selanjutnya capres Ganjar Pranowo jika dipasangkan dengan Erick Thohir 97% kemudian ha 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 Ganjar sama Erick Thohir Ganjar Pranowo sama Ritwan Kamil Ganjar Pranowo sama Sandiaga Uno waduh itu itu belaat lagi wajah-wajah ini ganjar Pranowo Ritwan Kamil 91 persen ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno 89 persen kemudian jika Anies Baswedan dipasangkan dengan Sandiaga Uno itu berada di angka 83 persen selanjutnya Anies Baswedan dengan Eric Tohir 81 persen kemudian Anies Baswedan dengan Ritwan Kamil 78 persen Hai gila-gila hai 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 di sepertinya apa yang akan terjadi berusaha menebak arah dukungan Presiden Joko Widodo terhadap dua kandat calon Presiden semakin sulit Tidaknya sejak minggu kemarin Presiden Joko Widodo menghabiskan waktu bersama dengan dua kandat kuat baik Prabowo Sdianto dan juga Gat apalagi di politik gila-gila kalau menurut saya Pak Jokowi udah jangan kucampurlah kelihatan sekali mau sedang membangun truknya udah jangan merusak nama Bapak yang sudah sudah bagus itu kalau udah ya udahlah biarkanlah biarkanlah mereka bertarung jangan main pilih pilihan jangan jadi yang gota partai ya Pak ya terima kasih nanti kita sambung lagi ke depan kita perhatikan satu persatu kita komentari politisi-politisi ini selamat menikmati selamat menikmati